Salam jumpa, saudara-saudara sekalian. Kalau kita setiap kali membuka YouTube account kita, kita selalu disuguhkan oleh video-video yang berhubungan dengan kegemaran kita, dengan hobi kita, dengan sesuatu yang kita senang lihat sehari-hari. Sementara kalau kita buka media sosial seperti Facebook atau Instagram, kita dipertemukan dengan orang-orang yang kenal dengan kita tapi belum menjadi bagian dari inner circle kita. Bahkan kalau kita menggunakan e-commerce, kita ditawarkan produk-produk atau layanan yang memang sedang kita butuhkan. Luar biasa sekali. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena aplikasi zaman sekarang, mereka sudah menggunakan suatu algoritma cerdas yang di dalamnya berasal dari pengolahan data yang terkumpul. Waktu dulu kita masih di SMP atau di SMA, kita dikatakan bahwa sebuah organisasi atau perusahaan akan berhasil apabila punya 4M. Money, man, materials, dan machine atau juga method. Sementara sekarang ada perusahaan yang tidak punya 4 atau 5M tetapi bisa sukses. Apa rahasianya? Malaysia tidak memiliki oil atau tidak memiliki minyak dan gas bumi sebesar Indonesia. Tapi mereka memiliki perusahaan besar Petronas yang sudah mendunia. Coklat paling enak adanya di Swiss. Tapi di Swiss tidak banyak ditemui perkebunan coklat. Bagaimana mereka bisa menjadi yang ternama di dunia? Karena mereka memiliki data. Petronas memiliki data. Siapa yang menghasilkan minyak? Siapa yang punya tanker? Siapa yang punya modal? Siapa yang membutuhkan minyak? Siapa yang punya fasilitas pengolahan? Dan dengan semua data itu dimainkan, diolah, jadilah perusahaan raksasa dunia. Demikian juga Swiss. Mungkin Swiss tidak punya kebun coklat. Tapi dia punya data cara membuat coklat yang enak. Dia tahu di negara mana butuh coklat seperti apa. Dan dia mainkan semua data-data itu dan jadilah Swiss terkenal dengan coklatnya. Saudara-saudara sekalian, data adalah energi baru, kapital baru, uang baru bagi perusahaan-perusahaan modern zaman sekarang. Oleh karena itu, kita sebagai pengusaha, kita sebagai praktisi bisnis, tidak akan pernah bisa survive jika kita tidak memiliki kemampuan untuk mengolah data yang ada di sekitar kita. Data transaksi customer, data kerjasama dengan supplier, data perilaku marker, data dinamika rupiah dan dolar, dan lain sebagainya.